Intro Ya, hallo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewalks Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan unboxing ini paket Hot Wheels Premium Ini Hot Wheels Car Culture ya, tim transport Ini ada si geasernya warna hitam Ini seri Black Hole ya namanya ya Black Hole karena ini warnanya hitam semua Jadi mantap Sebelum videonya dimulai, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Unbewalks Agar gue tetap semangat bikin video-video selanjutnya Oke, lanjut Oke, pertama-tama kita bahas dulu ini untuk si kotaknya ya Nah, untuk dari kotaknya, ini ada di backgroundnya sendiri, itu di bagian belakang Ada kayak lintasan balap untuk drag race, coy Nah, ini mantep banget Disitu ada beberapa pemanangan juga Ini wilayah mana nih ya, gue nggak kurang tahu nih Wah, ini pasti di luar negeri ya Dan gitu, disini ada tulisannya Hot Wheels Car Culture Team Transport ya Disini ada Hot Wheels Premium Metal Ini real rider semua nih, wih dih, mantap Kemudian untuk sisi sebelah kiri Nah, ini ada tulisannya sama Disini ya Kemudian sebelah sininya juga sama Lalu kita lihat untuk bagian belakangnya Wih dih, ini dia Ini isi-isi dari mobilnya tadi Nah, ini gue kurang apal tadi ya Nah, ini ada empat jenis Yang pertama ada tahun 65 Mercury Comet Cyclone, coy Ini juga sama seperti Geyser ya Dia gini ban ya Nah, terus ada tahun 55 Sevy Bel Air Geyser Nah, ini Lalu ada Supernova Mantap Lalu ada si Trucknya nih, di Retro Rig namanya Mantap Ini tulisannya Made in Thailand Kemudian disini juga ada Di bawahnya nih Nah, ini dia, coy Nah, ini harganya kemarin Di 500 ribu ya Atau 499 900 Nah, yang terpenting disini sudah SNI, coy Sudah nanya istri Jadi, bolinya udah nanya istri Udah dibolehin Jadi, ambil aja Oke, lanjut Ini ada Bebagian juga nih TheHotWheelsCollectors.com ya Kemudian disini ada Lisensinya Ford Kemudian ada JM ya Gue kurang tau nih Ini ada Moon Eyes Goodyear Nah, Goodyear-nya sendiri Ini ada di Bagian bahannya sini, coy Nah, nanti kita kasih lihat ya Detailnya Nah, kemudian ini Apa nih? Gue kurang tau nih Kemudian ada T-Sky Racing Cam Ini kayaknya Racing Game, sorry Ini Drag Race-nya gitu loh ya Terus ini ada BOM BOM bener nggak? Baca-nya nih Oke, langsung aja Tanpa basa-basa ya Kita buka Wih, box-nya keren, coy Kita bukanya dengan perlahan aja Jangan sampe rusak nih Pelan-pelan ya Gue nggak mau rusak Si box-nya ini Karena bagus banget, coy Wah, kita bukanya pelan-pelan Bukanya pelan-pelan Kita singkirin dulu Biar Angglenya lebih keliatan jelas Gitu ya Mantap Ini dia Mantep Wah, cerdas, coy Nah, ini kotaknya nih Kita singkirkan dulu ya Karena Memenuhi frame Oke Nah, ini dia nih Idiis Caras Ini ada keempat mobil Semuanya Base dan bodi besi Bahan karet Semuanya real rider ya Nah, di bawahnya ini, coy Ada Si kawat-kawatnya ini nih Gue agak mager juga nih Bukanya nih Yuk kita buka aja ya Oke, yang pertama Ini kita buka yang sebelah sini ya Ini namanya apa tadi ya Gue agak lupa nih Nah, ini tadi gue copot dulu, coy Bagian bawahnya Susah banget nih Tempel banget ya Pake karet ya Kayaknya yang harus dipotong nih Nah, ini dia, coy Waduh, ini agak susah nih Harus dipotong nih Ini kayak karet ya Karet, karet, karet gitu Ini dia Nah, ini juga Nyongkot lagi Nah, ini dia Nyongkotnya harus pelan-pelan Mantap, coy Lihat Nih, kita lihat Kita singkirin dulu Mantap Ini tadi apa sih Gue lupa namanya Oh ya, Supernova ya Tahun 66 Wih, keren Real rider, coy Bahan karet disini ya Tuh Iih, bahan karet Cakep, coy Mantap Mantap jiwa, coy Detailnya disini Ada mesinnya Warna Chrome gitu ya Ya, pasti depannya Di Front lampnya nih Mantap Kemudian dia ada Detail apa nih Detail untuk Radiatornya ya Apa nih Gue agak lupa nih Namanya apa Kemudian disini Di belakangnya Ada tulisan Ini, coy Moon ice Wah, ini bisa lihat nggak nih Gue deketin nih Kameranya Fokus, fokus Nah, tuh Lihat, guys Disininya nih ada Moon ice Kemudian ada Apa lagi Yang sponsor tadi Yang gue bilang ya Di bagian belakang tuh Di boxnya Ini ada tulisan 66 juga Wih, mantap Keren Detailnya keren banget Disini tulisannya Black hole Disini tulisannya Chief Rollet ya Chief Rollet Baca Chief Rollet Ini Sadis 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 Nah, ini dia nih Prima donanya Kita buka ya Si Bell Air Geyser Nah, ini bukanya Agak tricky juga, guys Susah, cuy Sudah terpotong Sudah kayak karet Karet warna putih gitu Wih, mantap Ini kita copot aja Dari bannya Jangan sampai dia Tersangkut ya Nangkut nih Nah, nggak Sudah Lepas Ini dia Jadi prima donanya Di diorama ini ya Bell Air Geyser Sevy Bell Air Geyser Buh, mantap cuy Mantap, mantap Wih, tadi gue lupa bilang nih Untuk yang disini Bahannya Make Good Gear Nih, Good Gear Kalo di si Si, si apa namanya Si Bell Airnya Nggak ada cuy Mantap Tapi tetap Mantap ya Disini ada tulisannya Moon Ice juga nih Sponsornya Kemudian ada Chief Rollet Ada Black Hole Kemudian ada apa lagi nih Mantap banget cuy Wih, ada Plat nomornya cuy Buh, ini bisa kalian lihat nih Gue zoom lagi ya Tuh Lihat kan Buh, detail banget Cakep, cakep, cakep Ini Pegamar Bell Air sih Jadi Wajib serok sih nih Hehehe Oke Selanjutnya Ada dari Apa nih namanya Gue agak lupa Mercury Comet Cyclone Nah ini dia nih Mobil ketiga Ini dengan gaya Style Geyser ya Geyser gini Jadi Bell Air Geyser nih Sebutannya Karena stylenya tuh Seperti ini cuy Ban depannya dia Kecil Ban belakangnya Gede Dan Untuk si Apa namanya Bodinya tuh ya Agak ngangkat ke atas gitu ya Di bagian depannya Ini koreksi ya Kalo gue salah Bagi penggemar Bell Air Geyser Bisa komen di bawah nih Nanti nih Nah Yang terakhir nih Untuk trucknya cuy Nah trucknya nih Masih belum gue copot lagi tadi Kita copot dulu ya Nah Ini dia nih Udah gue copot tadi Beuh Ini juga Sempet keluar Untuk di Beberapa Transport series lainnya ya Yang sebelum ini Itu pasangannya Dia sama Apa ya Gue agak lupa nih Yang warna hitam nih Ini gak sempet nongol Ini kita keputar lagi Dan gue kebetulan Belum punya Jadi Wajib kita serok cuy Ini liat detailnya Beuh Mantap Nanti gue kasih liat ya Detail-detailnya Nanti sama Persatu mobilnya Nanti kita liat-liat Satu-satu Ih mantep detailnya Keren-keren Nah ini dia nih Nah jadi Ini dia nih Hasil Unboxing kita Ada Empat Mobil Kita taruh dulu ya Yang mantep Si bel airnya kita taruh atas aja Kemudian Yang Duanya kita taruh sini Beuh Mantap Nih Buat kalian Pilih mana nih Untuk Menurut kalian nih Dari Keempat mobil Eh tiga ya Karena nih Trucknya Untuk tiga jenis Bel airnya yang paling mantep Mana ini ya Geyser sih yang paling mantep nih Bel air geyser Sevy Mantap Untuk harga gantungan Atau di Udah muncul ya Di Kids Station Yang besar-besar ya Untuk sementara Kalau untuk yang di Mall-mall kecil Kayaknya belum ada Ini harganya di 500 ribu Atau 499 900 cuy Nah Apakah ini Menurut kalian Worth it Tulis di kolom komen ya Ih Gue sih Bilang ini worth it banget sih Dapat Empat mobil premium cuy Mantep cuy Jadi Mantap Nanti gue kasih lihat ya Untuk Lebih dekatnya Seperti apa Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Jadi itu dia Video Unboxing kita kali ini ya Dan Saksikan terus Video selanjutnya Dari Andewox Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Pantau terus videonya Sampai jumpa Di video berikutnya Dan Bye-bye 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 Bye-bye